Setiap detak jantung menyimpan sebuah rahasia yang mengkhawatirkan. WHO, World Health Organization, sebut penyakit kardiovaskular, masih jadi pembunuh nomor satu di dunia, dengan sebagian besar disebabkan oleh masalah pembunuh darah tersumbat. Lantas, bagaimana upaya kita untuk hindari penyumbatan pada pembunuh darah kita sendiri? Mari temukan solusinya bersama live. Live in fullness to eternity. Sahabat Life Statistik WHO tunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 17,9 juta nyawa terenggut akibat penyakit kardiovaskular. Itu mewakili 32 persen dari seluruh kematian global. Lebih mewujudkan lagi, 85 persen dari kematian ini ternyata disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Dan semua ini seringkali merupakan hasil langsung dari penyumbatan pembunuh darah. Sahabat Life, bayangkan, setiap 40 detik, seseorang di Amerika Serikat mengalami serangan jantung. Sementara itu di seluruh dunia, stroke merenggut satu nyawa setiap 4 detik. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, Sahabat Life. Ini artinya mereka memiliki kehidupan yang berubah, di mana perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mengapa penting untuk kita upayakan perubahan? Karena jika tidak, ada perubahan tentunya itu artinya itu akan mengikuti garis prediksi WHO. Di mana WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir 23,6 juta orang akan meninggal akibat penyakit kardiovaskular setiap tahunnya. Ini bisa setara dengan populasi sebuah negara kecil yang lenyap dalam segejap mata setiap tahunnya. Jangan dibiarkan, berita baiknya WSO juga menegaskan bahwa sebagian besar penyakit kardiovaskular bisa dicegah, Sahabat Life. Bagaimana caranya? Perubahan kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi pada perubahan ini? Berikut 10 cara alami untuk membersihkan pembuluh darah yang tentu berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Yang pertama, konsumsi makanan kaya serat. Jangan kita remehkan manfaat serat dalam makanan kita, Sahabat Life. Karena ternyata hanya dengan kita mengkonsumsi makanan kaya serat, ini bisa bantu bersihkan pembuluh darah kita dengan cara menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita. Serat larut ini seperti yang ditemukan dalam oatmeal, apel, dan kacang-kacangan, ternyata bisa mengikat kolesterol dalam usus kita, sehingga ini bisa mencegahnya diserap ke dalam aliran darah atau pembuluh darah kita. Sebuah studi meta-analisis yang diterbitkan dalam American Journal di Clinical Nutrition, menunjukkan bahwa peningkatan asupan serat sebanyak 10 gram per hari bisa bantu menurunkan resiko penyakit jantung koroner sebesar 14%, dan menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung koroner itu sendiri sebesar 27%. Yang kedua adalah olahraga teratur. Tak lazim lagi di telinga kita bahwa olahraga itu menyehatkan. Tapi tentunya masih penting untuk diingatkan kembali bagi sahabat Life sekalian, agar yang belum rutin berolahraga bisa segera mulai berolahraga. Bagi yang sudah rutin, bisa makin bersemangat lagi. Karena berita gembiranya, dengan kita rajin beraktivitas fisik yang teratur, ini bisa bantu tingkatkan kesehatan pembuluh darah dengan cara meningkatkan aliran darah kita. Mengurangi peradangan, dan juga bisa tingkatkan fungsi endotel atau lapisan dalam pembuluh darah kita. Ini sudah terbukti sahabat Life, di mana sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Preventive, kardiologi tunjukkan bahwa olahraga aerobik intensitas sedang selama 30 menit per hari, dan dilakukan dalam 5 hari seminggu, bisa bantu tingkatkan fungsi endotel dan elastisitas pembuluh darah secara signifikan. Itu artinya, kalau pembuluh darah kita lebih elastis, itu menurunkan resiko kita terserang stroke atau kondisi apapun itu yang bisa terjadi karena tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah kita. Untuk itu, mari berolahraga. Yang ketiga adalah konsumsi makanan kaya antioksidan. Makanan tinggi antioksidan bisa bantu melindungi pengguluh darah dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas yang sulit kita hindari di sekitar kita. Lantas, apa saja makanan kaya antioksidan? Ada begitu banyak buah-buahan dan sayuran di sekitar kita yang mengandung antioksidan. Contohnya, semua jenis buah-buahan seperti beri, seperti stroberi, blueberry, dan raspberry, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition sebut bahwa konsumsi tinggi antioksidan terutama dari sumber makanan dikaitkan dengan penurunan resiko atherosclerosis, kondisi penumpukan plak di pembuluh darah kita, dan penyakit kardiovaskular. Untuk itu, mari sahabat live, kita ramai-ramai mulai makan makanan yang kaya antioksidannya. Yang keempat adalah kurangi asupan garam. Konsumsi garam berlebih bisa tingkatkan tekanan darah kita, yang ujung-ujungnya bisa merusak dinding pembuluh darah kita. Dengan kita kurangi asupan garam harian kita, ini bisa bantu melindungi kesehatan pembuluh darah. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam BMG, menunjukkan bahwa pengurangan asupan garam sebanyak 6 gram per hari, sudah bisa bantu turunkan tekanan darah sistole kita sebesar 5,8 mm of mercury pada individu hipertensi. Dengan kata lain, dengan kita ambil langkah kecil dengan mengurangi konsumsi garam harian kita, demi kita hindari hal besar, kita bisa terhindar dari serangan penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang mematikan itu. Yang kelima adalah konsumsi omega-3. Asam lemak omega-3 jangan disamakan dengan lemak jenuh lainnya, sahabat live. Lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan sarden, ternyata bisa bantu kurangi peradangan dan juga tingkatkan kesehatan pembuluh darah kita. Dan itu sudah terbukti, sahabat live. Di mana sebuah studi yang dipublikasikan dalam arteriosklerosis menunjukkan bahwa suplementasi omega-3 bisa bantu tingkatkan fungsi endotel dan kurangi kekakuan arteri pada individu dengan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi, sahabat live, silakan dicoba sesuai dengan anjuran dokter. Yang keenam adalah berhenti merokok. Merokok sangat berbahaya, sahabat live. Amaran akan bahayanya merokok ada di mana-mana. Tapi masih ada juga kita yang terlanjur kecanduan rokok. Tapi kecanduan atau tidak, mari kita upayakan untuk berhenti. Demi kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Karena nyata, merokok dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah kita. Dan meningkatkan resiko pembentukan plak pada pembuluh darah. Dengan kita berhenti merokok, ini bisa bantu perbaiki kesehatan pembuluh darah. Atau paling kurang, kita tidak memperparah kondisi kita. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology, menunjukkan bahwa berhenti merokok dikaitkan dengan perbaikan yang signifikan dalam fungsi endotel dalam waktu satu tahun. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari berhenti merokok. Yang ketujuh adalah kelola stres. Percaya atau tidak, stres kronis terbukti bisa tingkatkan peradangan dan merusak pembuluh darah kita. Teknik manajemen stres seperti meditasi dan yoga bisa jadi jalan keluar untuk mengatur tingkat stres kita. Dan tentunya juga bisa bantu melindungi kesehatan pembuluh darah kita. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Psychoneuroendocrinology menunjukkan bahwa praktik meditasi mindfulness yang dilakukan secara teratur, ternyata ini bisa kurangi penanda peradangan sistemik dan juga tingkatkan fungsi pembuluh darah kita. Yang kedelapan adalah konsumsi teh hijau. Konsumsi teh sembarang teh atau kebanyakan minum teh itu pasti tidak sehat. Tapi konsumsi teh hijau yang mengandung polifenol ternyata bisa bantu melindungi pembuluh darah kita dari kerusakan oksidatif yang bisa juga tingkatkan fungsi endotel kita. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Scientific Reports, mereka tunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur, tapi tidak menggantikan air putih ya Sabat Life, ternyata ini dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular sebesar 21%. Jadi bagi yang ingin mencoba kesehatannya, silahkan. Yang kesembilan adalah jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa tingkatkan tekanan pada pembuluh darah dan nantinya juga bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Dengan badan kita menjadi lebih besar, jauh dari ideal, selain pasti terjadi penumpukan lemak di sana, jantung kita juga akan harus bekerja lebih keras untuk memastikan darah kita didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita. Untuk itu, dengan kita menjaga berat badan ideal kita, ini bisa bantu lindungi kesehatan pembuluh darah kita juga. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Circulation menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang modest, antara 5 hingga 10% dari berat badan awal, ternyata bisa tingkatkan fungsi endotel, ya dan kurangi faktor resiko kardiovaskular. Jadi tunggu apa lagi sahabat live? Mari idealkan tubuh kita sesuai dengan BMI masing-masing. Yang terakhir adalah konsumsi bawang putih. Kecil tapi sangat mujarat. Bawang putih yang walaupun kecil ini mengandung senyawa yang bisa bantu tingkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah kita. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa suplementasi bawang putih bisa menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 5,1 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 2,5 mmHg pada individu dengan hipertensi. Sebagai closing statement kita, sahabat live jangan menunda, mari segera kita upayakan apa yang patut kita ubah. Dengan mengikuti metode-metode ini tidak hanya menawarkan harapan untuk mencegah penyakit kardiovaskular, tetapi juga ini bisa berikan kita kendali atas kesehatan jantung kita sendiri. Karena pada akhirnya, setiap detak jantung kita bukan hanya hitungan mundur, tetapi juga kesempatan untuk memulai hidup yang lebih sehat. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pembuluh darah yang lebih bersih dan jantung yang lebih sehat. Karena sahabat live, setiap langkah yang kita ambil hari ini bisa berarti satu detak jantung lebih lama di masa depan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga sahabat live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe youtube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama live. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di video selanjutnya.